Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Trio Santana siswa SMA Negeri 5 Palembang berhasil mewakili sekolah Pada Grand Final Sang Juara di Museum Negeri Sumatera Selatan Tiket Grand Final ini diperoleh setelah dia salah mengangkat jawaban Hari kedua Lomba Sang Juara di Museum Negeri Sumatera Selatan berlangsung seru Para peserta dari tiga sekolah berkompetisi beradu wawasan untuk merebut tiket Grand Final yang akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang Pada sesi pertama, sebanyak 100 siswa dari SMA Negeri 5 Palembang berkompetisi mengangkat jawaban benar dan salah Dari 100 siswa, Trio Santana termasuk peserta yang tidak sengaja mendapat tiket tersebut Akibat salah mengangkat jawaban, Trio berhasil merebut juara kedua Sehingga dia bersama dua temannya akan ditemukan siswa dari sekolah lain pada babak Grand Final tanggal 20 Oktober nanti Selain siswa SMA Negeri 5 Palembang, pada sesi kedua mempertemukan siswa dari SMK Negeri 3 Palembang Dan sesi terakhir, siswa dari SMA Negeri 1 Tanjung Batu Oganilir Saat sesi berakhir, babak penyisian peserta dari SMA Negeri 1 Tanjung Batu Oganilir sempat terhenti karena azan zuhur Saat itu juga, salah seorang peserta ikut melantunkan azan zuhur sehingga seluruh siswa lain menikmati lantunan azan dari temannya tersebut Motivasi yang kami ikuti dalam kegiatan sang juara ini Alhamdulillah kami mendapat dukungan, mendapat dukungan penuh dari sekolah Yaitu Bapak Kepala Sekolah kami sangat berterima kasih Kemudian dengan indangan dari Kepala Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Palembang Espres Jadi bisa mengadakan kegiatan seperti ini, itu luar biasa sekali bagi kami Menambah pengalaman baru, seperti itu Jadi itulah motivasi kami untuk mengikuti kegiatan ini Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan terima kasih Atas juga dukungan dan support dari guru SMA Negeri 1 Tanjung Batu Kedepan mungkin latihan dan juga doa tentu akan menjadi senjata kami Kami akan membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Tanjung Batu bisa bersaing Tentunya, terima kasih Pemirsa, naiknya harga BBM jenis Pertamax, Pertalai dan Solar yang ditetapkan pemerintah Tak urung menyebabkan antrean di sejumlah SPBU di sini Termasuk juga di Kabupaten Lahat, para pengendara bermotor tampak mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten tersebut Antrean kendaraan bermotor roda 2 dan 4 masih tampak di sejumlah SPBU di Kabupaten Lahat Pasca kenaikan harga BBM Menurut Ifda Okta Aryani, Kalit Terujak Wali saat lantas Polres Lahat Pihaknya menurunkan beberapa personel untuk mengawasi antrean agar mengular hingga ke jalan raya Saat arus lalu lintas menjadi padat, menurut Ifda Okta Aryani, personel kepolisian akan mengurainya agar lalu lintas menjadi lancar kembali Selain itu, kehadiran petugas kepolisian di SPBU lanjutian untuk mengawasi penyaluran BBM agar tidak terjadi kecurangan seperti praktik penimbunan Pasca kenaikan BBM di Indonesia, kami laporkan untuk situasi arus lalu di sekitaran SPBU tampak ramai namun tetap aman terkendali Untuk antrean kendaraan yang akan mengisi BBM dapat kendaraan sedikit panjang namun untuk arus lalu tetap aman lancar terkendali Tetap kami imbau kepada para pengguna jalan yang mengendara kendaraan kondakman, kondakwa, 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 kondakwa Agar tetap mematuhi peraturan lancar, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Diketahui harga BBM jenis Pertalite naik ke harga baru Rp10.000 per liter Pertamax 92 menjadi Rp14.500 per liter Sedangkan solar subsidi menjadi Rp6.800 per liter Besi penutup bak kontrol air yang tersedia di trotoar hilang di Embat Maling Padahal besi ini untuk mengatur aliran air agar tidak banjir Besi bak penutup kontrol air yang ada di jalan angkatan 45 hilang di Embat Maling Hingga saat ini sudah ada 45 besi tersebut hilang dengan total kerugian mencapai Rp90.000.000 Dari hasil penyelidikan anggota Polrestabes Palembang, anggota berhasil mengamankan dua tersangka bernama Pendi dan No Priyansyah Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui kaset reskrim Kompol Triwah Yudi mengatakan Penangkapan tersangka setelah mendapat laporan dari Dinas Pekerjaan Umum Bindamarga dan Tata Ruang Sumatera Selatan Besi penutup bak pengontrol air tersebut berfungsi untuk mengatur aliran air agar tidak banjir dan perjalanan kaki tidak terjatuh Dari hasil laporan itu, Dinas PUBM dan Tata Ruang Sumsel sudah sering kehilangan penutup bak pengontrol air ini Namun selalu diganti karena berfungsi untuk mengendalikan banjir Sementara itu, pelaku Pendi mengatakan jika ia sudah 8 kali mencuri penutup bak kontrol di jalan angkatan 45 Dengan menggunakan obeng dan palung untuk melepaskan besi penutup Besi penutup itu ia jual seharga Rp150.000 per buah ke penjual rongsokan Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Kebakaran Kecamatan Banding Agung Kabupaten Nogankombering Ulu Selatan Senin sore kemarin sekitar pukul setengah 5 sore waktu Indonesia Barat Dalam kejadian itu, 6 rumah panggung milik warga hangus terbakar Kebakaran hebat melanda Kecamatan Banding Agung Okuselatan Senin sore lalu Saat itu si jago merah mengamuk dan menghanguskan 6 rumah panggung milik warga sekitar Rumah yang hangus milik Amri Zal, Sail Amri, Safawi, Yusnuddin termasuk satu gudang milik Safril Sementara yang terdampak rumah milik Junaidi, Hoyril Aunwar alias Ujang, rumah Hasan Basri Yahya, Agung Hastawan dan rumah Rozali Jamidin, Dendri dan Ichan Belum diketahui penyebab pasti kebakaran Api berasal dari kediaman Saidil yang membesar dan menjalar ke rumah warga lainnya Ok, salah satu warga mengatakan warga tidak bisa berbuat banyak karena api sangat cepat menjalar ke rumah lain Warga pun berupaya menyelamatkan harta benda para korban Api hanya dalam hitungan menit meluas Material bangunan mayoritas kayu menyebabkan kebakaran meluas Warga bergotong royong untuk memadamkan api agar jangan sampai meluas kebangunan lainnya Seperti peralatan warga dalam toko berada tepat di sebelah rumah yang terbakar diangkut warga keluar Sebagian warga berusaha memadamkan api agar kebakaran tak meluas Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Oku Selatan, Kony Romli mengatakan Mobil pemadam kebakaran kecamatan tiba di lokasi untuk membantu proses pemadam kebakaran Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube channel Palpress Oficial Seperti Podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli Saya Delphana Setyon, sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton